Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Taufik Awaludin Usman Di channel Jamspot Apa kabar teman-teman semuanya Udah beberapa hari ini Saya belum membuat konten lagi ya Karena Alhamdulillah Ini masih banyak sekali indenan ya Dan untuk Predator Armor Juga sudah mulai menipis Stoknya mungkin ada 2-3 unit lagi ya Dan masih ada juga yang belum terkirim Karena kita masih proses Setting dan tes akurasi ya Dan untuk indenan-indenan juga Alhamdulillah sekarang lagi lumayan banyak ya Mau itu dari Hammer X Mau itu dari Naga Runting Mau itu dari GTX Ataupun yang upgrade-upgrade unit Sekarang yang lagi booming ini Laras Alpha Barrel Laras Alpha Barrel Laras Alpha Made in Rusia ya Itu Laras Alpha Barrel sama aja Nah Itu diaplikasikan ke unit-unit biasa Karena ya mungkin ingin bermain slow Gak apa gimana gitu Jadi kita lihat dulu unitnya seperti apa Apa masih bisa di upgrade atau tidak Kita upgrade kalau misi bisa Untuk menunjang power yang lebih besar lagi ya Karena untuk Laras Alpha ini ya Setidaknya membutuhkan power yang besar ya Oke kita bahas Laras Alpha nanti ya Untuk sekarang ini kita akan membahas Yang sesuai di thumbnail ini ya Chamber sejuta umat Boleh bisa dibilang ini Chamber sejuta umat Dari 2-3 tahun kebelakang ya Mungkin 3 tahun kebelakang Waktu zaman-zamannya Hammer 5 Hammer 6 Hammer 7 Dan seterusnya sampai Hammer X Good luck Good luck Terima kasih telah menonton! Hammer X Sekarang tuh Hammer X Bisa dibilang ini tuh Ada yang bilang Hammer X Gen 11 Atau Gen 12 Apalagi ya Intinya ini tuh Hammer X yang paling terbaru Sekarang udah mentok ya Gak ada nomor-nomernya Kalau dulu kan Hammer 5 Hammer 5 Hammer 6 Hammer 7 Sampai Hammer 9 Terus Hammer X Nah udah Dan ini Hammer X Gen 11 Biasa disebut ya Kalau yang lain Malah justru konsumen Yang lebih tahu ya Ini yang paling terupdate Yang paling terkini Yang paling terbaru ya Emang sekilas ini tuh Kayak gak ada perubahan gitu Dari jaman Hammer 5 6, 7, 8, 9, sampai X Ini tuh Kalau secara T6 sih Kayak gak ada perubahan ya Sama-sama aja Dari dulu begini Gede Ininya tutupnya Extension-nya Kotaknya gini Tapi kalau yang Merasakan Yang mencoba Dari Hammer Zaman dulu Sampai sekarang Itu pasti merasakan Bedanya ya Ada Dari sistem Triggernya Dari sistem Palpnya Palp ya Dari sistem Hammernya juga Dari sistem ini Tutup ini Di dalamnya tuh Berbeda ya Makin kesini Makin terkini Dan makin Ya Yang namanya Perubahan gen Itu pasti ada yang Diperbarui ya Diperbarui itu Menjadi lebih baik lagi Mau itu dari Kualitas bahannya Mau itu dari Dalamannya Itu pasti diperbarui ya Dan untuk sekarang ini Memakai bahan T6 Ya Biasanya T6 6061 Mungkin Kalau gak salah Yang pasti ini Bahannya T6 Karena T6 itu Gak terlalu keras Tapi dia kuat Dan kebanyakan Dipakai Chamber-chamber CNC Yang lain Untuk T7 Kenapa Kok gak T7 Yang paling bagus Emang T7 itu bagus Tapi Itu Kekerasannya itu Terlalu keras Itu cocoknya Memang untuk Bahan-bahan Seperti Yang pesawat Kalau T7 itu Agak kurang Untuk Seperti Chamber-chamber Yang umum Pada umum Yang kuat Tahan lama Itu ya Di seri T6 Udah jelas Dan beli bahannya Juga Gebregan Kotak Gede Potong Sendiri Bukan dari Sananya Kotak-kotak Begini Jadi dari Tim Hammernya Sendiri Tim Angernya Sendiri Ini dipotong Potong Dan ini Chamber full CNC Dan bagi yang Belum tahu Apa itu Full CNC CNC router Dan manual Mungkin banyak Yang Ada Chamber-chamber Biasa Tapi dibilang Full CNC Banyak ya Tapi yang jelas Yang seperti ini Full CNC Dan mengerjakannya Full memakai Mesin CNC CNC yang besar Bukan CNC router Untuk Membuat Pembuatan Lubang-lubang Seperti ininya Memakai mesin CNC Dan untuk Pab dalamannya Ini sudah jelas Stainless Seperti Hammer Ada Cancel Kokang Kokang Anja Juga Terus Ini Penusuk Memisnya Juga Ini Stainless Dan untuk Pairnya Ini sudah Pasti Pair Mizumi Sudah Disepadankan Ini Memakai Hammer Pair Hammer Itu Pasang Kita rakitkan Untuk unit Taktikal Ini Pesanan Om Siapa Yang Silver Ini Om Jainuddin Di Kalimantan Di Pontianak Ini Beliau Pesan Yang warna Silver Ini Yang ada Hitam Untuk Ke Kalimantan Tengah Yang kuning Ada Pesanan Om Dari Manado Itu Om Hendiansah Komandan Dari Brimob Kalau Yang kuning Nanti Kita Perlihatkan Untuk Spek Spek Ini Spek Yang Luar Biasa Bukan Spek Yang Biasa Sudah Mantap Untuk Yang Ini Beliau Memakai Laras LW Stainless Dan Laras LW Itu Dikirim Dari Beliau Dari Sana Mungkin Beliau Sudah Punya Stock Dan Kita Rakitkan Disini Ini Menjadi Popor Hammer Act Tactical Bukan Popor Kayu Yang Popor Kayu Yang Kemana Dog Itu Lagi Pembuatan Popor Belum Finishing Lagi Finishing Ini Untuk Laras Water Water Stainless Sekilas Sama 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 Tapi Enggal Beda Bahannya Untuk Water Mark Ada Ya Mungkin Lebih Jelas Ya Benar Ini Ini Water Mark Nya Broom Ya Pokoknya Ini Lah Tuh Ini Bubutannya Dan Seperti Biasa Bubut Tandik Kita Teflon Aja Teflon Lebih Mantap Jelas Lebih Mantap Lebih Pede Disini Ada Ketokannya Jangan Salah Kalau Untuk Laras LW Disini Pasti Ada Ketokannya Tolong Fokus Ya Mana Tuh Pokoknya Disini Ada Ketokannya Tandanya Laras LW Sten List Tuh Bisa Dikerik Begini Jadi Itu Kayak Berulir Gitu Tapi Bukan Ulir Jadi Begini Teksturnya Ada Bertekstur Gitu Kerasa Gak Halus Kalau Ini Kalau Yang Sudah Dibugut Halus Seperti Itu Kalau Laras LW Sten List Sudah Pasti Penggunaannya Untuk Memis Biasa Memis Konvensional Macem GES GSB Happy Seperti Itu Tapi Laras LW Ini Support Untuk Slug Ini Pasti Kita Tes Pake Slug Bahkan Si Om Pengennya Pake Slug Dan Untuk Yang Pesanan Kemana Do Nah Ini Ya Ini Memakai Tabung Inokom Warnanya Gold Ini Kita Tinggal Tunggu Popornya Sih Lagi Finishing Finishing Kemarin Mungkin Agak Hujan Ada Hujan Disini Jadi Belum Selesai Beliau Ini Memakai Laras Lotter Water Yang Versi Terbaru Ini Yang Series X Kalau Dari Kodenya Series X Nah Itu Katanya Dari Sana Itu Diperuntukkan Untuk Slug Juga Ya Ini Bisa Disebut Laras Khusus Slug Tapi Dari Jerman Kalau Kemarin Dari Rusia Alpa Kalau Ini Dari Lotter Walter Ternyata Lotter Walter Tidak Mau Kalah Sama Rusia Dia Juga Mengeluarkan Laras Slug Ini Ode 14 Panjang Sama Kayak Yang Rusia Ini 69 Kalau Ini Dari Mentah Sudah 69 Kalau Laras Alpa Itu 73 Mentah Cuma Dipotong Jadi 69 Juga Jadinya Kalau Ini Udah 69 Senti Seperti Apa Performanya Nanti Kita Pasti Test Kita Pasti Videokan Saya Juga Ingin Merasakan Seperti Apa Itu Laras LW Slug Ini Ode 14 Alurnya Alur 12 Kalau Alfa Barrel Itu Alurnya Alur 6 Kalau Ini Alur 12 Noncuk Juga Sama Noncuk Cuma Itu Kalau Dicolok Sama Memis Ini Yang Namanya Peret Itu Peret Banget Om Tapi Kalau Ditembak Pakai Memis Itu Powernya Malah Seperti Alfa Barrel Gak Jauh Beda Nsa Nsa 12 12 5 Grand Itu 1060 EPS Tanpa Power Plenum Nah Ini Kita Baru Pasangkan Power Plenum Untuk Yang Ini Kita Pasangkan Power Plenum Saya Ingin Tahu Seberapa Cepat Dia Bisa Berlari Untuk Regul Ini Regul Pine Ball Spring Coklat Ini Sudah Kita Upgrade Tabung Inno Home Kalau Untuk Yang Silver Ini Memakai Tabung DWM Tabung DWM Siringan Tabung DWM Ini 470 CC Dan Untuk Regul Ini Regul Pine Ball Juga Tapi Kita Apide Juga Setidaknya Kita Pake Output 2050 Atau 2100 Untuk Tactical Set Nya Disini Nanti Kita Coba Rakitkan Dan Untuk Ini Pesanan Yang Ke Kalimantan Tengah Ini Warna Hitam Juga Ini Baru Kita Test And Trial Tadi Nanti Kita Tes Di Jarak 50 Meternya Seperti Apa Seperti Yang Kemarin Sudah Pasti Kayak Kemarin Kita Rakitkan Seperti Ini Hammer Rakitkan Benar Benar Jangan Salah Pilih Pokoknya Sudah Pasti Hammer Rakitkan Pilihan Yang Paling Utama Kalau Kalian Ingin Bermain Long Rank Ini Pilihan Yang Sangat Tepat Sekali Boleh Dicoba Karena Ini Kurabung Ini Sangat Mantap Sekali Dari Situ Nanti Kita Perlihatkan Sebenarnya Video-video Sebelumnya Sudah Ada Saya Bongkar Hammer Egg Tapi Untuk Lebih Jelasnya Kita Perlihatkan Kemarin Mantap Ini Warna Silver Pesanan Beliau Pengen Warna Silver Banyak Ada Warna Merah Warna Hijau Bahkan Kalau Mau Request Pink Juga Di Sini Bisa Di Jalan Spot Untuk Inden Hammer Egg Itu Enggak Lama Kita Hanya Inden Perakitan Setting Dan Tes Akurasi Saja Paling Lama Satu Minggu Tapi Untuk Yang Taktikal Dan Tergantung Antrian Juga Tapi Gak Akan Sampai Satu Bulan Intinya Gak Sampai Satu Bulan Kecuali Yang Popor Kayu Kalau Yang Popor Kayu Itu Karena Masih Keterbatasan Untuk Pembuatan Popor Kadang Masih Lama Di Antrian Popor Mungkin Itu Perakitannya Seperti Yang Tadi Anggol Perakitan Sudah Selesai Setting Sudah Telesai Tinggal Tese Tinggal Nunggu Popor Untuk Yang Taktikal Ini Gak Lama Yang Gitu Kita Lihat Bongkar Pasang Seperti Apa Oke Cek Oke Kita Rakit Ini Hammer X Taktikalnya Yang Warna Silver Nah Seperti Ini Geruung Jadi Kalian Yang Mau Main Slow Slug Slug Ini Power Yang Mantap Pokoknya Amazing Hammer Egg Mantap Sekali Ini Ruang Palp Nah Ini Untuk Mesin Kotak Seperti Ini Kita Pasang Tuh Palp Ya Ada Palp Oh iya Lupa Terlupa Sebentar Ya Nah Ini Minyak Sakti Palp Itu Ini Ini Seal 6 Seal Palp Kita Masuk Posisikan Posisikan Dulu Di Rumah Palp Ya Nah Lebih Bagus Pemasangan Palp Seperti Ini Nah Baru Kita Tesin Dulu Ini Karena Ini Nanti Masuk Ke Palp Ya Yang Terlalu Banyak Biar Seal Nya Tidak Rusak Nah Ini Kan Dalam Panjang Banget Kita Bantu Pakai Pair Kita Masukkan Pelan Pelan Ya Mantap Disini Aja Biar Aman Nah Ini Ada Stabilizer Per Juga Ya Biar Tidak Bengkang Bengkung Nah Nah Ini Seal Harus Ngeplug Masuk Seal 8 Yang Itu Kita Harus Masuk Dulu Pada Posisinya Biar Tidak Ada Yang Kegencet Terlalu Tipis Nah Seperti Ini Saya Tuh Kagok Posisinya Ya Panggung Sayangnya Kagok Banget Tau 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 Yang Sebelah Sininya Belum Masuk Yang Seal 8 Ini Harus Masuk Tau Lidup Kan Nah Ya Nah Sampai Sudah Masuk Ini Aman Lalu Kita Pasangkan Baut Baut Ini Ada 6 Seperti yang Saya Bilang Jadi Ilmu dari STM Ini Kepak Pasangkan Dulu Baut Kalau Banyak Ini Pojok Sama Pojok Dulu Nah Jadi Biar Seimbang Jangan Dikasih Kencang Dulu Ini Itu Ilmu Yang saya Dapat Dari STM Gitu Kan Pasangkan Dulu Semuanya Sampai Rata Jangan Dikencangkan Nah Kalau Sudah Berasa Pas Semua Baru Kita Kencangkan Satu Persatu Sama Ya Di Acak Juga Kalau Mau Kencengin Tuh Jadi Biar Tekan Tidak Jumplang Rata Oke Kita Disini Sekarang Tengah Kencangkan Sekencangnya Tidak Saya Buka Sama-Sama Sama Sabis Ini Masang Apa Yang Lebih Enak Pasang Dulu Colok Hane Ini Stand List Nanti Kita Minyakin Di Akhir Nah Ini Yang Paling Mantap Ini Sesuai Dengan Fungsional halnya kasang bos ya jadi untuk durasi lamanya itu bisa awet karena ini bagian yang sangat bergerak sekali ya nah ini nah ini pinnya kalau bisa disebut nih bagian yang sangat krusial ini harus agak dikepok dulu sedikit deh masuk ya sini ada baut kecil nah untuk pengunci pin yang tadi ya sekecangnya aja gosok oke mantap ya kita pasang baut penarik hammer ini untuk penarik hammer nah oke sudah ini pasang apa yang enak trigger dulu jangan dulu memasang apa ini setelan power itu jangan dulu trigger sama hammer aja dulu ya Nah kita pasang hammernya dulu nah hammer ini tuh yang penting ini coakannya untuk di atas ya ini untuk jalur baut penarik hammer yang tadi terdiam si hammernya nggak muter-muter ya untuk kita pasang yang lain dia nggak muter-muter soalnya kalau mau pasang trigger hammernya harus udah ada ya tapi karena ini trigger marauder sebisa mungkin posisi hammer harus selalu luas aja jangan udah keren sama pair tuh jadi bisa diposisikannya kecoakannya itu masuk kecoakan gigi ini tuh enak banget tanpa merusak gigi tuh karena biar biar nanti pas ini kan masuk ya tadi posisi nah udah kita rilis aja tembakin tahu udah ya lalu kita pasang pair hammernya udah masuk belum udah masuk terpasang setelan power nah untuk setelan power taktikal tuh seperti ini ya jadi biar mudah nanti posisi di setelan aspopornya kalau yang model stainless nanti licin dan kepanjangan nanti malah susah muternya oke kita 4 atau 5 drat aja tanpa angin hanya cemberset gini jangan dibiasakan ditembak-tembakinya karena palap nanti tersiksa ya tanpa ada angin lebih baik di-cancel ya untuk belum ada baut pasangkan dulu di-cancel ya di-cancelnya ada perubahan baru kita pasang semuragi ya enggak enggak di dulu Regulnya ya karena nanti pas pemasangan Regul jangan lupakan ini minyak sakti ya ngomongnya mau pasang rat-rat yang seperti ini jangan lupa pakai minyak sakti nah seperti ini tuh ini kita bubut sedikit ya kalau di sini kita pakai bubut ya jadi kalau kalian pesan yang punya cemberset aja ingin ngerakit dirumah terus pas beli Regul gak pas ya udah makanya diadain tukang setting jadi biar pas ya eh cakep kan kalau posisi P kayak gini tuh terahkan aja pada kami ya CL gede ini variasi silver black cakep banget dah kencang kan sekencang terlalu kencang baru segini aja ini udah cakep banget ya kita pasangkan ini adapter as popornya kebalik ini ya ini ya oke oke mantap ya aku nyaman joss kita pasang tabungnya oh ya lupa naik saktinya bos secukupnya aja ini posisi cahayanya dari samping ya jadi kalau kesilauan tuh jadi gelap apalagi pasang tabung tuh sekencangnya aja ini baru segini tapi udah klik mantep banget ya nah untuk pemasangan handgrip seperti biasa yang saya anjurkan buka dulu bautnya oke diposisikan dulu nah kuncinya ya begini masukin oke mantap kita pasang kita pasang larasnya dulu untuk laras nah ini baterainya ternyata kita logat kita sambung kita ganti baterai dulu ya oke nah ini baterainya sudah kita ganti ya ujungnya sudah mentok segini kita pasang larasnya pasang larasnya pasang larasnya nah ini siap benar kararaguk jangan lupa dibaluri minyak sakti dulu biar licin masuknya ya kita agak susah ya kita agak gering posisikan ini tuh disini ada knock ya kelihatan gak om bentar nah ini ya tuh ada knock nah ini kan lubang transfer ini lubang transfer nah ini nah jelas ya ini knocknya untuk baut ya posisi baut ini lubang transfer di bawah jadi kita posisikan seperti ini terus digilak-gilak sedikit ya sampai kerasa masuk pokoknya puter aja tuh masuk jangan paksa ya tuh udah masuk kalau gitu nah ini cari disini tadi knocknya kalau pakai mata langsung sih kelihatannya kalau di kamera enggak jelas om pokoknya kecil ya nah ini udah serasa udah pas kita kencangan dulu kita kencangan dulu bautnya yang ini ya bawah gue terlalu kencang dulu baru kita kencang jangan terlalu kencang dulu nah ini baru kalau rawas harus kencang ya sekuatnya jangan terlalu kencang juga oke kita pasang as popornya dan ini maaf ya kalau sangat-sangat herin nah biar lebih jelas ini unit jadinya unit jadinya oh ya hammer x tactical cos nah ini dia hammer x tactical versi terbaru ya sangat-sangat mantap sekali ini ini tuh chamber yang sangat berat tapi kalau pakai tabung kompositnya jadi enak banget pokoknya tuh lagi pakai LW stainless begini sangat-sangat sangat-sangat nyaman ya kalau saya biasa pakai tactical tool ini mundurin dikit jadi pas dengan tele jadi pas dengan tele itu kalau itu gimana badan kita juga ya sangat cakep sekali ya ini varian warna silver kita sandingkan nanti dengan yang warna hitam karena beliau pengen silver disamain sama kayak larasnya kalau laras stainless kan identik tanpa serabong ya karena dia udah stainless jadi udah anti karat ini biar serasi kalau dengan chambernya kan serasi ya udah mantep lah tabung komposit juga sangat-sangat ringan banget nanti kita tes memakai ya kalau biasa kalau alas LW kita patokkan ini memakai NSA ya NSA 12,5 grain karena yang 15 grain 20 grain itu sudah langka kalau pun ada itu harganya sudah sangat wajar sekali ya ini juga udah gak wajar harganya tapi nanti kita coba memakai mimis yang lokal-lokal juga ya kalau yang lokal ada maeslag ada BST juga kita punya yang 18 grain 16 grain ya nanti kita coba di mimis-mimis yang gini pokoknya yang berat-berat grainnya sama hammer egg pasti bisa tertiup gitu ya pokoknya jangan salah pilih kalau ingin main slug powerful maksimal udah ini aja gitu ya kalau dari hammer egg udah pasti joss lah apalagi kalau memakai power plenum itu makin mantap lagi sumpah oke mungkin sekian dulu bagi yang mau order hammer egg naga runting itu indentnya gak lama oh iya maaf lupa untuk naga runting itu hanya ada beberapa set lagi ya karena sekarang udah penghabisan mungkin ready lagi tuh bisa karena ini pembuatan lagi ya itu bisa Oktober November 2-3 bulanan ke depan lagi itu baru ada lagi naga runting ini ada tinggal 2 set lagi untuk yang taktikal ya siapa cepat dia dapat aja karena untuk kedepannya pasti akan lama ya soalnya pembuatan lagi jadi emang stoknya udah abis ya kecuali kalau hammer egg hammer egg itu masih stok aman ya untuk warna masih banyak berparian warna pokoknya cepetan buruan sebelum kehabisan indent hammer egg ini gak sampai 1 minggu lah bisa tapi sesuai antrian ya mungkin ya 1-2 minggu juga bisa intinya gak akan sampai 1 bulan untuk yang taktikal 2 minggu kurang lah syukur-syukur 1 minggu ya karena ini pokoknya yang taktikal cepat ya kita langsung garap kita langsung tes kita langsung setting pokoknya kalau untuk popor kayu nah kita indent popor kayu aja ya pembuatan popor kayu jadi bisa request sesuai yang kalian inginkannya mau popor hunting atau otomo mau popor laminate atau popor kayu mangga waru sungkai bisa disini pokoknya tinggal bilang aja ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk hammer egg ini karena sudah berhubung udah malam banget terimakasih yang sudah menonton video ini yang panjang ini mungkin sekitar 20 menitan ini ya atau berapa terimakasih pokoknya atas perhatian kalian dan yang baru menonton video ini jangan lupa di subscribe like komen dan share ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya bisa menjadi referensi untuk kalian memilih senapan angin yang terbaik itu seperti apa yang enak itu seperti apa ya pokoknya jangan lupa di subscribe lah kalau ada yang mau pesan langsung aja kita lihat nomor WhatsApp saya ada di bawah biasanya ada di deskripsi juga ada di komen juga nanti juga pasti banyak ya nomor WhatsApp saya pokoknya langsung di WhatsApp dipesan terus bisa sesuai keinginan kalian ya mau regulu pakai apa mau tabung pakai apa mau laras pakai apa bisa kalian pesan gitu nanti kita sesuaikan untuk harganya yang pasti harga ini kalau spek standarnya itu di atas 6 jutaan ya untuk hammer egg dan untuk kalau memakai laras alpha itu bisa sampai 10 jutaan ya itu bisa kalian sesuaikan dengan spesifikasi yang kalian inginkan teman-teman jangan lupa di subscribe like comment dan share ya kayak yang baru menonton ini juga ini mungkin belum kenal dengan saya saya ini asli dari Bandung ya saya bertempat tinggal di Bandung dan untuk transport tidak menerima COD tidak menerima COD oke kalau dan kalau ada yang mengatas namakan jalan sport harus dilihat dulu nomor WhatsApp nya ya nomor WhatsApp saya cuma ada satu ya di bawah ini ada dan untuk nomor rekening atas nama Taufik Aulini Usman ya itu nama saya sendiri oke terima kasih terima kasih untuk kalian semuanya pokoknya mah mantaplah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dimudahkan selalu usahanya amin wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam dari Bandung oke terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati